Benar-benar mau mampu seorang ini Mumpuran Ubaya adalah seorang pembuat senjata yang ampuh Mumpuran Ubaya ini yang menciptakan pedang naga pospa Mumpuran Ubaya pekerjaan keseharianya yaitu membuat senjata Namun ia seringkali hanya membuat peralatan dapur saja seperti halnya pisau ataupun golok Karena bagi Mumpuran Ubaya membuat senjata untuk kerajaan Asingasari Adalah bentuk pengkhianatannya terhadap Mumpu Gandring yang merupakan nenek moyang perguruannya Selain membuat perkakas dapur Mumpuran Ubaya juga seringkali pergi ke sawah untuk menanam padi Ataupun menanam apa saja yang bisa dimakan Suatu hari seperti biasa Mumpuran Ubaya pergi ke sawah untuk mencampur Ternyata saluran airnya mampet karena ada orang yang membendungnya Sembari menggerutu Mumpuran Ubaya kemudian membuka bendungan dan membiarkan air itu mengalir ke sawahnya Tiba-tiba saja ada sepasukan prajurit bertanya kepada Mumpuran Ubaya Mumpuran Ubaya tidak mau menjawab dikarenakan orang yang bertanya itu masih dalam keadaan menunggang kuda dan tidak mau turun dari kudanya Mungkin orang tua itu budak Tidak Raden Ia sudah kurang ajar Sama sekali tidak menghormat pada kita Prajurit Singasari itu merasa terhina oleh sikap Mumpuran Ubaya yang tidak mau menjawab pertanyaannya Maka dari itu kemudian sah prajurit pun turun dari kudanya dan menghampiri Mumpuran Ubaya Mumpuran Ubaya yang hendak mencangkul tiba-tiba saja ayunan cangkulnya terhenti Dari belakang seorang prajurit telah memegangi cangkul yang akan digunakan oleh Mumpuran Ubaya Mumpuran Ubaya menyangka bahwa orang itu hendak membela orang yang telah membendung saluran airnya Kamu tahu siapa kami? Kamu sudah berani melecekkan prajurit Singasari? Kamu ini prajurit Singasari Hei Kamu harus minta maaf pada kami Atas kelanjanganmu Berlaku tidak sopan pada kami Salah seorang prajurit yang lain menunjuk-nunjuk kepada Mumpuran Ubaya Yang mana dikatakan olehnya Mumpuran Ubaya ini telah berlaku tidak sopan kepada prajurit Singasari Orang itu meminta kepada Mumpuran Ubaya untuk meminta maaf Mumpuran Ubaya tidak mau meminta maaf justru ia menunjuk pula ke arah para prajurit dan mengatakan kalau prajurit itu yang tidak sopan Lucu? Kamu ini ngelawak? Hehehe Yang tidak sopan itu siapa? Hah? Kamu tanya sama orang Tapi tanya seperti sama kerbau Mumpuran Ubaya tidak menyukai sikap para prajurit itu Yang bertanya kepadanya tapi tidak mau turun dari kudanya Seolah-olah mereka semua itu bertanya kepada hewan Dan Mumpuran Ubaya kemudian mengusir para prajurit itu Dan ia mengatakan kalau ia mau kerja Bangga darah yang kesal kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Mumpuran Ubaya Mumpuran Ubaya yang tengah mengangkat sangkulnya Seketika itu cangkul pun menahan pedang yang tidak dipebatkan ke arah Mumpuran Kok prajurit pedangnya kalah sama paculku? Bangga darah semakin kesal ia pun kembali mencabut kerisnya Kemudian mengejar Mumpuran Ubaya yang lari ke arah sawah Mumpuran Ubaya kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya Memancing para prajurit itu untuk turun ke sawah pula Benar-benar mau mampu seorang ini Ayo sini Yang perlu berantem itu kan kamu bukan saya Masa prajurit sama lumpur takut? Dua orang prajurit Singasari itu semakin geram Melihat tingkah Mumpuran Ubaya yang justru semakin mengejeknya Dan di saat seperti itu Tiba-tiba datanglah seorang pemuda Dan menghentikan para prajurit yang tengah melempari Mumpuran Ubaya Berhenti! Berhenti! Kenapa orang tua itu disiksa? Apa salah dia? Pemuda itu yang tak lain adalah Arya Kamandan Bertanya kepada salah satu prajurit yang masih menunggang kuda Ialah Prana Raja Dan ia bertanya apakah yang sesungguhnya Yang telah dilakukan oleh Mumpuran Ubaya Sehingga para prajurit itu melempari Mumpuran Ubaya dengan tanah Dan dikatakan oleh Prana Raja Bahwasannya ia tengah mencari rumah yang bernama Mumpu Hanggareksa Tuan-tuan mau menanyakan apa? Mungkin saya bisa menolong Kamu tahu rumah Mumpu Hanggareksa? Iya Dia ayahku Ayo antarkan aku ke sana Baiklah Prana Raja merasa lega Karena pemuda yang baru saja datang Ialah putra dari Mumpu Hanggareksa Setelah itu kemudian Prana Raja meminta kepada Arya Kamandan Untuk mengantarkannya ke rumah Mumpu Hanggareksa Saya pergi dulu! Pasti mau memesan senjata pusaka lagi Dasar Pumbu